musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kebar sahabat pun saya dimanapun anda berada jumpa lagi masih di channel youtube aditya channel channel youtube yang akan membahas seputar dunia bonsai sebelum kita masuk ke pembahasan intinya terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit informasi ya tentang bonsai asal usul bonsai dan sejarah tentang bonsai itu sendiri bonsai bonsai sendiri merupakan seni miniaturisasi atau disebut juga dengan penjing pada zaman dinasti tang seni ini mulai dikenal sekitar zaman dinasti seni penjing sendiri disebut juga dengan bonkai yang artinya adalah miniaturisasi pemandangan alam sedangkan kata-kata dari bonsai itu sendiri mulai disebut atau dilafalkan pada zaman dinasti edu yang saat itu bonsai sendiri hanya bisa dilikmati dari kalangan kalangan tertentu teman-teman ya dari kalangan pejabat istana bonsai juga merupakan bahasa jepang yakni bon yang artinya pot dan kata saya yang bisa diartikan sebagai tanaman hal ini bisa berarti bonsai adalah salah satu tanaman yang diketikan dan bisa ditanam di dalam pot nah itulah teman-teman sedikit informasi tentang bonsai asal-usul bonsai dan sejarah tentang bonsai itu sendiri kalau kita bertanya-tanya tentang harga bonsai yang katanya bisa mencapai harga jutaan ratusan atau bahkan bisa mencapai harga miliaran teman-teman ya asalnya hal itu ya tidak mungkin untuk difikir-pikir ya kok bisa semua hal itu ya padahal hanya sebuah tanaman ya tanaman yang hanya berada dalam pot tapi tunggu dulu teman-teman perlu kalian ketahui kalau dalam hal seni bonsai itu sendiri tentunya memerlukan waktu kesabaran dan biaya yang tak main-main teman-teman sehingga bisa menjadi karya seni yang indah untuk bisa dihargai ataupun dinikmati dalam hal seni bonsai itu sendiri memerlukan waktu untuk berproses teman-teman proses itu melalui pengawatan pemotongan pemangkasan agar bisa menjadi bonsai yang indah untuk dinikmati dan ada kalanya seseorang itu merasa jenuh malas tentunya hal ini pasti dialami ya oleh kalian para pebonsai tentunya saya juga ya pribadi tapi hal itu tentunya akan terbayar lunas setelah bonsai sendiri menjadi suatu karya seni yang indah bagi kalian yang baru mengetahui hal ini jangan ragu-ragu teman-teman untuk membuat karya seni bonsai tetap semangat terus berkarya dan jangan lupa untuk selalu berdoa tetap pada satu tujuan fokus apapun yang terjadi biarlah orang lain berkata apa bagaimana teman-teman selama hal itu positif dan tidak merugikan mereka biarkan saja positif thinking aja ya dan satu hal lagi teman-teman yang harus diingat sebagai catatannya selama mengalami proses semibusai pastinya akan ada kegagalan kegagalan dan kegagalan yang lain lagi yang dialami disinilah kalian harus sering sering bertukar pengalaman dan janganlah ragu-ragu untuk kalian bertanya karena ada pepatah lalu pertanyaan akan sesat di jalan begitulah kira-kira teman-teman semakin kalian sering pertanyaan semakin banyak pula pengalaman yang akan kalian ketahui dan pahami nantinya sehingga untuk kedepannya kalian bisa menjadi pebonsai yang benar-benar menghasilkan bonsai-bonsai terbaik bonsai-bonsai terbaik di sepanjang zaman oh ya dalam seni bonsai pastilah ada pameran-pameran atau kontes ya yang diadakan teman-teman jadi kesaran aja ya misal kalau ada modal lebih atau hongkos biaya kalian bisa menghadiri pameran tersebut agar kalian bisa terinspirasi dari bonsai-bonsai di berbagai daerah yang lumayan keren dan mantap tentunya hal ini akan semakin menambah pengalaman kalian dan juga akan semakin banyak ilmu ya tentunya dan satu lagi bisa menambah teman ya menambah kawan sekian dulu dari video saya yang mungkin video ini bisa bermanfaat ya bisa menginspirasi bisa memberikan sedikit informasi dari saya bagi teman-teman yang mempunyai sedikit saran yang masukkan silakan aja tulis di kolom komentar apabila ada suatu kesalahan saya di dalam berkata-kata dan ada kekurangan yang masih belum saya berikan informasi saya mohon maaf jangan lupa yang baru bergabung untuk like komen subscribe klik juga tombol loncengnya dan tombol notifikasinya agar teman-teman bisa mengikuti video-video terbaru dari saya salam satu salam bonsai wassalam wa rahmatullah wa barakatuh selamat menikmati